Mangeratus-ratus guru honorer se-Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Erendi, Garawai. Eta Lampate selaku ketak nolak karena peraturan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpar RB, Patali jengkriteria dicindekenana Kabutuh PNS, keseleksi CPNS tahun 2018, anu diiro ngagejat guru honorer. Terkurang titil 128 guru honorer anu ngajar di Sababaraha SD di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Erendi, Garawai. Eta Lampate dilakonan Balukar Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpar RB medalkan Permen Pan-RB nomor tilupul genet tahun 2018 ngenaan kriteria kacindekan Kabutuh PNS serta prak-perakan seleksi CPNS tahun 2018. Eta Permente diiro ngabang baluhan guru honorer, kaluan mangsa mangabdi lewi titilu puluh lima tahun. Lian tingga baktikan hirup turtahu ribna pikin ngajar di sekolah, eta guru honorer ngarasa was-was. Pangnak itu guru honorer ukur boga eska di kepala sekolah anu statusna hentetetep atawa GTT anu bisa kaiser samalah dipecat lantaran mucungul na angkatan anyar. Salah seorang guru honorer ngebrehken dirina ngarasa bangga kudeninga gen ngajar barudak di sekolah pikin nyorang lampah eren digawe. Tapi cek dirina hak salaku tanaga pendidik kudusagancang nangajang gelek. Pangnak itu dedikasi serta loyalitas Nasarila Ye, pikindun nyatikan dirasa hentek kurang. Jadi tujuan kami disini betul dalam rangka ingin menentuk keadilan untuk guru honorer, terutama untuk yang kategori 2, jadi untuk guru utut diterbitkannya eska bupati, lalu gaji honorer lebih dimanusiaukan WMR. Itu karena kan gajinya itu rata-rata antara 300 ribu sampai 500 ribu per bulan. Dan itu kadang ada yang di tiap bulan lancar. Sejoroning itu koordinator warung guru honorer kejamatan Lembang, Ngerong, Lampah, Eren, Digawai, KTT, Wajar, lantaran gaji guru honorer kiwari ukur tiluratus ribu tepika 500 ribu sabulana. Itu jumlah anusak itu tehen tesabanding jengbabaktina nyerdaskan tuturus bangsa, anudikereyeti saprak mangwela sulas, samalah mangpuluh-puluh tahun ngajar. Untuk seluruh honorer, dengan kategori silakan pemangku kebijakan itu lebih tahu. Yang kedua, intinya kita menuntut gajinya WMR. Kemudian yang ketiga, jelas untuk K2 diangkat tanpa testing. Itu tuntutan-tuntutan yang saya sampaikan. Dan memang karena guru honor ini memang sangat prihatin. Makanya guru honor itu disebut makhluk yang aneh. Kenapa dengan 300 ribu dia bisa hidup? Ya, ini 300 ribu udah kadang-kadang ya seperti itulah. 300-500 ribu. Karena apa? Dari permendiput itu sendiri sudah jelas bahwa 15% untuk guru honor. Guru honorer miharap etolam pahiren di Gawete, di piharap mampu ngarojong pemerintah daerah Ketudei Pusir, sangkan lewi nalingaken karah harjaan guru honorer. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV